Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Mudipat TV yang dimuliakan oleh Allah Sekarang merupakan saatnya kita bergembira memasuki Ramadan di 1444 Hijriah Ramadan merupakan satu peribadatan puncak Karena hanya diri kita dengan Allah yang tahu kita melaksanakan puasa ataukah tidak Sehingga dalam perjamuan dan agung ini Bulan yang penuh hikmah bulan Al-Quran ini Maka tentu ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan Agar Ramadan yang tahun ini sudah kita nantikan setahun yang lalu Itu betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik, terindah, dan terakhir bagi kita Oleh karena itu merujuk kepada surat An-Nasiat di ayat-ayat yang terakhir Ada dua hal yang menjadi kunci di dalam kita menjalani perjamuan agung dan suci di bulan Ramadan ini Yang pertama adalah Ramadan ini mendidik kita untuk menumbuhkan rasa takut kita Hanya kepada Allah SWT Takut terhadap segala apapun yang dilarang oleh Allah SWT Sehingga jangan sampai kita melanggar, menjalankan, melakukan apapun yang dapat mendatangkan murka Allah Takut terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW Itu yang pertama Yang kedua kemudian dalam perjamuan agung dan suci ini Mendidik mengajarkan kepada kita Agar selalu berupaya menahan diri Dari segala apapun yang dapat mendatangkan murka Allah Menahan diri dari segala perilaku mungkar Biasanya di dalam Ramadan yang kita lakukan ini Kemudian di satu sisi Ramadan dimaknai menahan Tetapi dalam bulan suci Ramadan Tingkat agresifitas konsumsi kita Itu menjadi lebih tinggi Bahkan lebih menggila dibanding di luar bulan Ramadan Menu-menu yang selama ini tidak pernah kita incipi Kita santap di luar bulan Ramadan Justru di bulan Ramadan ini muncul semuanya Sehingga itulah kemudian konsumtivitas masyarakat Di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi semakin tinggi Nah sehingga kemudian Upaya kita menahan diri dari segala perilaku Yang dapat mendatangkan kemungkaran Itu menjadi sesuatu yang harus direnungkan kembali Agar apa? Agar kita kemudian ketika mengikuti Bahkan mematuhi dua rambu dalam surat anaziat itu Maka dipastikan kita kemudian kembali Mengakhiri Ramadan ini Bahkan mengakhiri tukurna tugas di kehidupan di dunia ini Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah SWT Sebagaimana Allah berfirman Ada pun orang-orang yang menumbuhkan dalam dirinya rasa takut Ketika melakukan segala apapun takut ada rasa Allah mengawasi aktivitasnya Maka itu kemudian menjadi rambu yang pertama Yang kedua kemudian wanahan nafsa anil hawah Mencegah diri dari segala sesuatu Yang dapat mendatangkan murka Mendatangkan kesiasiaan Karena kesiasiaan itu adalah bagian dari perilaku setan Maka tentu itu yang harus kita jauhi Menjauhi segala kesiasiaan bagian dari perilaku mungkar Nah kalau kita mampu menahan diri dari segala perilaku mungkar Dengan segala derivasinya itu Maka Allah menyatakan Fa'innal janata hyal ma'wah Maka sungguh baginya itu adalah surga tempat kembalinya Tentu dalam Ramadan yang memasuki hari yang awal-awal ini Maka pastikan dalam persiapan dan menjalani Ramadan kita Di tahun 1444 Hijriah ini Dua hal itu Mending menumbuhkan rasa takut kepada Allah Kemudian menahan diri dari segala perilaku Yang dapat mendatangkan murka Allah Yaitu perilaku mungkar Maka dipastikan kita akan kembali Kedalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kurang lebihnya mohon maaf Nasru minallah Wafatun karib Wabashiril mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!